Kalau kamu sudah membuat copywriting nih, khususnya di Medsos gitu kan, dan kamu udah iklanin mungkin, terus kamu dapet banyak prospek nih, banyak calon prospek masuk, tapi kamu bingung kenapa dari calon prospek ini nggak ada yang beli. Nah, mungkin kamu nggak belajar gimana cara closingnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas copywriting untuk closing calon pembeli. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Dres, di channel Upgraded, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kamu akan belajar copywriting untuk closing calon pembeli ya. Jadi kalau misalkan, biasanya ya kalau kita udah belajar copywriting nih di Medsos gitu kan, adjustment-nya banyak, yang DM banyak, yang tanya-tanya banyak. Tapi kalau nggak ada yang beli, itu mungkin di cara kamu closing calon pembeli yang kurang optimal. Nah, terus gimana cara closingnya, Mas? Langsung saja kita masuk ke videonya, teman-teman. Masuk ke videonya, masuk ke layar laptop saya, agar kamu lebih paham. Nah, di sini teman-teman, teman-teman harus pahami dulu fase mereka di mana gitu kan. Apakah, nanti kamu bisa cek video kita yang temperatur market ya. Apakah itu mereka yang warm market, atau mereka yang masih cold? Nah, itu kamu bisa lihat dulu. Tapi let's say di sini, market-nya adalah warm market ya. Jadi mereka yang udah baca landing page saya, udah daftar, tapi belum melakukan pembayaran. Nah, maka dari situ, saya akan follow up mereka. Jadi kalau kamu lihat, teman-teman, di sini ada dua ya, contohnya ya. Yang pertama, Kusti Arki. Kalau teman-teman lihat, template-nya sama kan yang ini ya. Jadi, oh, kayaknya belum balik. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya template yang sudah saya siapkan, teman-teman, untuk follow up ya. Jadi kalau teman-teman lihat polanya, yang pertama di sini saya sebutkan namanya ya. Halo dengan Kusti Arki ya. Di sini juga sama. Halo dengan Nila Alvionita ya. Nah, itu penting banget untuk teman-teman cabarkan namanya, atau sebutkan namanya. Agar mereka tahu, oh, ini orang kok tahu nama saya ya. Oh, ini kayaknya kenal sama saya gitu kan. Jangan tiba-tiba kayak, apa, halo, ini, halo, salam kenal saya siapa. Kan orang rasanya kayak, ini siapa nih, jangan-jangan mau scam gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini saya melakukan perkenalan dulu, teman-teman. Ini juga penting banget, apalagi kalau kamu baru pertama kali chat. Terus di sini kita jelaskan nih, saya lihat kamu udah daftar di kelas operating, tapi belum melakukan pembayaran. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu contohnya di sini saya ingin follow-up mereka. Nah, tips untuk closing-nya, teman-teman, ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah selalu tanya dan sebutkan namanya. Itu juga penting. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman, apa, dia tanya nih, misalkan, topi ini ready, Kak? Ya, jangan hanya jawab ready aja. Kamu bisa tanya nih, ready, Kak? Maaf sebelumnya dengan Kak, siapa nih? Saya, Syaratias, misalkan. Nah, itu penting banget agar kamu juga membangun kedekatan lah ya, dengan calon pembeli kamu. Ya, nah di sini ya, teman-teman, saya langsung menanyakan namanya ya. Jadi kalau misalkan dia baru pertama kali chat kamu, kamu pastikan tanya namanya terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Nah, kenapa nama itu penting? Karena kalau menurut Dele Carnegie ya, menurut saya, names are the sweetest and most important sound in any language. Jadi, nama itu adalah hal termanis ya, dan hal terpenting dalam setiap bahasa ya. Yang kedua, teman-teman, follow up dan ingatkan ulang. Jadi kalau misalkan nih, kamu, mereka udah tanya-tanya gitu kan sama kamu. Tapi kenapa, Mas, nggak ada yang beli? Bagi lu sudah saya jawab. Mungkin karena kamu nggak follow up. Jadi kalau misalkan hanya di-read gitu ya, atau nggak dibalas, itu kamu harus follow up ulang. Kenapa? Karena biasanya mungkin bukan berarti mereka nggak mau beli. Tapi mungkin pada saat itu, waktu mereka mau balas, mereka ada kesibukan lain. Sehingga orangnya jadi lupa. Dan ya itu masalah kebanyakan orang. Kebanyakan orang berpikir bahwa, oh kalau di-read itu, kayaknya nggak beli. Kayaknya nggak cocok harganya. Padahal belum tentu. Bisa jadi mereka lupa. Atau bisa jadi mereka ada kesibukan lain. Atau bisa jadi ya hal-hal yang lain. Maka dari itu, hindarilah kamu berasumsi seperti itu, dan follow up lah. Follow up atau ditindaklanjuti. Diingatkan ulang. Contohnya kayak gini kan. Saya follow up kan. Kamu sudah daftar, tapi kenapa belum melakukan pembayaran? Kita follow up nih. Tujuannya untuk mengingatkan ulang, dan bisa meningkatkan rasio closing kamu, teman-teman. Loh, memangnya follow up ngaruh ya masih ya? Nah, kalau menurut data teman-teman yang saya ambil dari small business trends, bahwa not following up can cost you. Jadi kalau teman-teman lihat, 2% penjualan itu terjadi pada kontak pertama. Jadi kalau misalkan nih, mereka baru kontak kamu, dan mereka beli, itu hanya 2%. Jadi kalau misalkan dari 10 orang yang WA katakanlah ya, kalau misalkan 2% yang apa, kalau hanya 2% yang beli ya, kamu bisa meningkatkannya dengan kamu follow up mereka pada 5, 5 follow up sampai 12 kali. Jadi itu menurut data ini. Jadi kalau misalkan mereka nggak beli sekarang nih, yaudah gitu kan, kamu follow up gitu kan. Terus kamu beberapa minggunya lagi, mungkin kamu follow up lagi gitu kan. Kak, gimana kita ada promo baru? Apa? Kita ada promo terbaru nih? Atau kita ada diskon ongkir khusus produk yang kakak mau nih? Nah, itu kamu bisa follow up lagi. Jadi itu follow up kedua. Nah, idealnya teman-teman kalau menurut data ini, itu follow up ke 5 sampai 12 ya. Itu baru terjadi penjualan. Jadi teman-teman, pastikan kamu follow up-nya ya. Pastikan kamu mem-follow up mereka. Nah, yang di follow up apa mas? Yang di follow up adalah kondisi mereka sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini kondisi mereka sebelumnya, mereka sudah daftar tapi belum melakukan pembayaran, maka kamu bisa ingatkan. Jadi contoh kalau misalkan mereka udah tanya-tanya nih, udah kamu kirim nomor rekening, tapi mereka belum melakukan pembayaran. Nah, kamu follow up. Nah, follow up-nya juga nggak salah-salah. Kamu bisa tambahkan 2 pilihan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini cukup lama ya, 2021 ya. Contohnya. Halo C, untuk S yang kemarin lanjut di sini ya C. Untuk meeting online-nya, C mau hari ini atau besok ya? Jangan tanya, mau meeting online-nya kapan gitu kan? Kesannya kayak, ya orang juga bingung gitu kan? Suruh nantuin waktu. Maka dari itu kamu bisa sediakan hari ini atau besok. Nah, dia jawabkan. Oh, oke besok. Yaudah, mau siang atau sore C? Oke. Ya, dia bilang sore kan? Nah, maka kamu bisa tentukan nih. Mungkin jam 3. Nah, itu kamu bisa. Jadi, dalam teman-teman mem-follow up atau ingin melakukan closing ke calon pembeli, itu kamu jabarkan nih. Jangan tanyakan mau transfer kapan? Atau jangan tanyakan mau beli berapa banyak? Atau jangan tanyakan mau dikirim pakai apa? Oke. Maka dari itu, agar lebih spesifik, teman-teman kamu berikan 2 pilihan. Misalkan, daripada mau dikirim pakai apa? Mau dikirim pakai ekspedisi A atau B misalkan. Atau mau dikirim pakai ekspedisi A atau gojek misalkan kalau satu kota. Ya. Sementara itu, kalau misalkan mau transfer kapan? Ya, jangan tanyakan mau transfer kapan. Tapi sediakan 2 pilihan. Kayak mau transfer siang atau sore. Ya, jadi sebenarnya tips-tips simple seperti ini, teman-teman. Itu bisa meningkatkan omset bisnis, teman-teman. Kemudian, apa, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, ini contohnya teman-teman yang keempat ya. Selain cara yang tadi, teman-teman kamu bisa menambahkan scarcity juga ya. Jadi contohnya, kalau misalkan mereka tanya gitu kan. Kalau misalkan kita nanya nih. Lentang-nanya, Kak Andreas mau order 1 atau 2 pilih dulu? Nah, kalau misalkan mereka hanya bilang 1, yaudah gitu kan. Jangan jawab hanya di jawab, yaudah. Tapi kamu bisa menambahkan scarcity juga ya. Ya, sebenarnya ini opsional ya. Tapi kamu bisa coba, contohnya. Jangan jawabannya, boleh, Kak. Tapi kamu bisa tanya nih, misalkan. Kita bisa ingatkan bahwa, Cuman, apa, nggak sayang, Kak, kalau ambil 1 piece saja. Sebab jika ambil 2 piece, kita ada promo gratis X. Nah, itu contoh scarcity yang bisa kamu pakai. Atau kamu juga bisa memberikan scarcity. Misalkan nih, dia belum transfer gitu kan. Nah, kamu coba ingatkan nih. Halo, Kak, rencananya transfer siang atau sore ini. Sebab kalau Kakak transfer siang ini, pengirimannya bisa ikut hari ini. Nah, itu kan contohnya, kita ingin mereka cepat-cepat transfer kan agar bisa dikirim hari ini. Nah, itu contoh scarcity yang bisa kamu pakai. Jadi, scarcity itu biasanya kayak keterbatasan stock atau keterbatasan waktu bisa kamu pakai juga. Sehingga hal-hal seperti ini tuh bisa perpotensi meningkatkan rasio closing. Ya. Dan mungkin, teman-teman, itu aja di video kali ini, teman-teman. Semoga kamu dapat gambarannya gimana caranya closing penjualan online atau copywriting untuk closing. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan konten-konten di channel ini, pastikan juga kamu subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu up to date tentang informasi-informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi. Itu aja, teman-teman. Dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.